Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh besar Dalam ekonomi Indonesia Adalah yang akan kita ulas dalam materi berikut ini Jika diantara kita ada yang pernah membaca buku Taipan Lahirnya para konglomerat karya William Yang Kita akan menemukan tokoh ini diceritakan Memimpin dalam pertemuan dengan para konglomerat Untuk membicarakan dan membangun ekonomi Indonesia Pada awal masa Orde Baru berkuasa Dalam buku tersebut diceritakan Ekonomi Indonesia begitu terpuruk Akibat gejolak politik yang sangat panas Dan penerapan ekonomi yang cenderung ke kiri Yang berakibat semakin terpuruknya ekonomi Indonesia pada masa itu Tokoh yang dimaksud dalam buku tersebut adalah Dr. Sumitro Joyohadikusumo Seorang politikus sekaligus ekonom yang cukup berpengaruh pada zamannya Sebagai salah satu ekonom Indonesia paling terkemuka pada masanya Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Menteri Keuangan dan Menteri Riset Baik selama era Orde Lama maupun Orde Baru Dia juga pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dari tahun 1951 hingga tahun 1957 Sumitro berasal dari keluarga Ningrat Jawa Sebagai anak sulung dari Raden Mas Margono Joyohadikusumo Dia menempuh pendidikan ekonomi di sekolah tinggi ekonomi Belanda di Rotterdam Sumitro menikah dengan Dora Mari Sigar Yang saat itu merupakan mahasiswa keperawatan di Utrecht Ketika keduanya belajar di Belanda Mereka menikah pada tanggal 7 Januari tahun 1947 Meski berbeda agama Yaitu Dora merupakan seorang beragama Kristen yang berasal dari Manado Sementara Sumitro beragama Islam Kemudian mereka berdua tinggal di daerah Matraman Jakarta Anak pertama mereka yang bernama Biantiningsi Midrawati Menjadi sarjana pendidikan dari Universitas Harvard Anak keduanya yang bernama Mariani Ekowati Menjadi ahli mikrobiologi Anak ketiganya yang bernama Prabowo Subianto Merupakan ketua umum Partai Gerindra Dan Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju Dan juga sempat menikahi Titik Suharto Putri dari Presiden Suharto Sedangkan anak bungsunya yaitu Hasim Joyo Hadi Kusumo Menjadi pebisnis grup Arsari Setelah Perang Dunia Kedua Sumitro kembali ke Indonesia Dan turut dalam delegasi Indonesia Untuk perserikatan bangsa-bangsa di Amerika Serikat Dalam misi diplomatik ini Sumitro berperan dalam menggalang dana Dan dukungan internasional demi kemerdekaan Indonesia Dia juga turut serta dalam Konferensi Meja Bundar Dan setelahnya bergabung dalam Partai Sosialis Indonesia Sebelum menjabat Menteri Perdagangan dan Industri Dalam Kabinet Nasir Sumitro merupakan pencetus program benteng Dan meluncurkan sejumlah kebijakan ekonomi Yang mengarahkan Indonesia ke proses industrialisasi Dia kemudian juga menjabat Menteri Keuangan Dalam Kabinet Wilopo Dan Kabinet Burhanuddin Harahap Sembari mengembangkan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sebagai dekannya yang kedua Selama Orde Lama Sumitro merupakan salah satu menteri yang mendukung masuknya modal dan investor asing ke Indonesia Karena kecenderungan ini Dia ditekan oleh Soekarno Dan Partai Komunis Indonesia selama era Juanda Yang menyebabkan Sumitro bergabung ke Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Atau PRRI di Sumatera Peranan Sumitro dalam PRRI dilangsungkan dari luar Indonesia Melalui aktivitasnya menggalang dana dan dukungan luar negeri Setelah PRRI ditumpas Sumitro tidak pulang sampai tahun 1967 Setelah Soeharto menjadi presiden Soeharto mengundangnya kembali ke Indonesia Dan mengangkat Sumitro menjadi Menteri Perdagangan dan Industri Dan belakangan sebagai Menteri Riset Banyak bekas muridnya di Universitas Indonesia juga Terlibat dalam pemerintah Soeharto Dan lebih dikenal sebagai Mafia Berkeley Sumitro tetap aktif di bidang ekonomi setelah tidak menjadi Menteri Dan sering mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah Sebelum krisis moneter melanda Indonesia Dan hubungan ekonomi internasional Mengambil peranan penting Dalam perekonomian dan pembangunan negara kita Sumitro terlahir di Kebumen Kerasi Dinan Kedu pada tanggal 29 Mei tahun 1917 Ia merupakan anak sulung dari Margono Joyo Hadikusumo Seorang pegawai tingkat menengah dalam pemerintahan kolonial Belanda Yang belakangan menjadi pendiri Bank Negara Indonesia Ia memulai pendidikan di sekolah EGPC Legris School Atau setara sekolah dasar Dan belakangan Oplading School 4 in Lensi Amteneren di Banyumas Pada tahun 1935, setelah menyelesaikan pendidikan di Hindia Belanda Sumitro melanjutkan studinya di sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam Pada masa itu, karena depresi besar Tidak banyak putra Indonesia bahkan keturunan priayi Yang dapat berkuliah di luar negeri Ia juga sempat menempuh kursus filosofi dan sejarah di Universitas Paris Selama setahun, antara tahun 1937 hingga tahun 1938 Setelah ia mendapatkan gelar sarjana dari Rotterdam Dalam autobiografinya, Sumitro menulis bahwa Ia berniat terjun dalam Perang Saudara Sepanyol Sebagai anggota Satuan Brigade Internasional Tetapi ia ditolak karena terlalu muda Sumitro juga menulis bahwa Ia masih mendukung pihak Republikan sebagai penggalang dana Setelah agresi militer Belanda kedua diluncurkan Sumitro beserta anggota delegasi Indonesia lainnya Berperan penting dalam menggalang perhatian dan simpati dunia Delegasi Indonesia di Amerika Serikat yang tadinya tidak dianggap Mendadak menjadi pusat perhatian Dan Sumitro diundang untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Yaitu Robert L. Lovett Setelah pertemuan tersebut Sumitro menggelar konferensi Perse Yang diliput oleh berbagai media Amerika Serikat Surat kabar The New York Times Pada tanggal 21 Desember tahun 1948 Mencetak keseluruhan isi pernyataan Sumitro Yang menuntut Amerika Serikat menghentikan Bantuan Rencana Marshall untuk Belanda Sumitro juga mengambil peran penting dalam Konferensi Meja Bundar Selaku Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Awalnya pihak Belanda menuntut Indonesia Mengambil alih utang pemerintah Hindia Belanda Sebesar 6 miliar gulden Tetapi Sumitro menyampaikan pandangan sebaliknya Bahwa pihak Belanda berutang sebesar 500 juta gulden ke Indonesia Menurut argumen Sumitro Sebagian besar utang tersebut digunakan Untuk membayar pengeluaran militer Belanda Selama perang kemerdekaan Dan tidak masuk akal bagi pihak Indonesia Untuk membiayai perang melawan diri sendiri Setelah proses negosiasi Disetujui bahwa pihak Indonesia akan mengambil alih utang Sebesar 4,3 miliar gulden Yang harus dilunasi perbulan Juli tahun 1964 Sumitro sebenarnya tidak setuju dengan ini Dan ingin melanjutkan perundingan Tapi Wakil Presiden Muhammad Hatta Menganulir keputusan Sumitro Dan menyetujui angkat tersebut Sumitro juga ingin menyelesaikan Urusan Papua Barat dalam konferensi tersebut Tetapi sekali lagi Hatta memutuskan untuk menganulir Sumitro Setelah pengakuan kedaulatan Sumitro ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Dalam Kabinet Nasir Sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia atau PSI Yang dipimpin oleh Syahrir Kebijakan ekonomi Sumitro berfokus ke program industrialisasi Berlawanan arah dengan Menteri Keuangan saat itu Yaitu Syahrifuddin Prawiran Negara Yang lebih mengarah ke pengembangan pertanian Sumitro menyusun rencana Urgensi Perekonomian alias Sumitro Plan Yang diterbitkan pada bulan April tahun 1951 Setelah kejatuhan Kabinet Nasir Rencana ini mencangkup penggunaan uang negara Untuk membangun sejumlah fasilitas industri Di Pulau Jawa dan Sumatra Dalam 2 tahun Termasuk pembangunan kembali sejumlah pabrik Yang rusak karena perang Salah satu program Sumitro lainnya Merupakan program benteng Yaitu suatu program yang mengatur lisensi impor barang tertentu Yang harus dimiliki oleh pengusaha peribumi Meskipun Sumitro sendiri sebenarnya lebih menyukai mekanisme pasar bebas Setelah jatuhnya Kabinet Nasir Sumitro menjadi dekan kedua fakultas ekonomi di Universitas Indonesia Setelah dekan sebelumnya mengundurkan diri Ia menjabat sebagai dekan antara tahun 1951 Sampai dengan tahun 1957 Selama masa jabatannya Sumitro mengundang sejumlah akademisi dari Belanda Karena kurangnya staf mengajar di UI Dengan sokongan dana Ford Foundation Sumitro mengirimkan sejumlah mahasiswa Indonesia ke Amerika Serikat Dalam program pertukaran Yaitu mahasiswa Indonesia ke Amerika Serikat Dan dosen Amerika Serikat ke Indonesia Untuk memperluas wawasan pemikiran ekonomi di Indonesia Yang sebelumnya didominasi pandangan-pandangan ekonomis dari Eropa Selama masa Kabinet Juanda Presiden Soekarno secara terbuka bertentangan dengan ekonom-ekonom yang belajar dari institusi barat Termasuk Sumitro Soekarno dalam hal ini didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit Aidit menuduh bahwa Sumitro memihak imperialisme dan feudalisme Sembari memegang pandangan bahwa kebijakan ekonomi pro-investor Sumitro Tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia Yang pada masa itu kebanyakan masyarakat desa Aidit menyalahkan kemiskinan di Indonesia kepada asing, kapitalis, dan tuan tanah yang memburu rente Dan bukan karena rendahnya investasi domestik seperti pendapat Sumitro Sumitro sendiri disalahkan karena membiarkan pihak-pihak kapitalis asing masuk ke Indonesia Sepanjang bulan Mei tahun 1957 Sumitro dipanggil dua kali oleh pihak kepolisian Karena tuduhan korupsi terkait penggalangan dana PSI untuk pemilu tahun 1955 Dan karena hubungan Sumitro dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena kasus swab Ia dipanggil untuk ketiga kalinya pada tanggal 8 Mei tahun 1957 Tetapi ia memutuskan untuk tidak datang dan bersembunyi Awalnya Sumitro bersembunyi di rumah kawannya di Tanah Abang Sebelum berpindah ke Pulau Sumatera dengan bantuan Syahrir Pada tanggal 13 Mei tahun 1957 Sumitro tiba di Sumatera Tengah dan mulai menjalin hubungan dengan Dewan Banteng Dalam bulan-bulan berikutnya Hubungan antara pemimpin-pemimpin Dewan Banteng dan Pemerintah Pusat semakin memanas Dan tawaran kompromi yang mencangkup kembalinya sejumlah tokoh moderate seperti Hatta ke pemerintah ditolak Sejumlah tokoh partai Masyumi seperti Syarifuddin Prawira Negara dan Muhammad Nasir Belakangan bergabung dengan Sumitro di Sumatera Pada bulan September tahun 1957 Setelah pertemuan dengan sejumlah kolonel-kolonel anti-pemerintah Sumitro mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat Yaitu desentralisasi, pencopotan kepala staf TNI Angkatan Darat yaitu Abdul Haris Nasution Kembalinya Hatta dalam struktur pemerintahan dan pelarangan komunisme internasional Hubungan Sumitro dengan pihak Amerika Serikat kemungkinan meningkatkan kepercayaan diri pihak anti-pemerintah Dalam membentuk tuntutan mereka Setelah pertemuan berikutnya di Padang Sumitro mengirimkan laporan hasil pertemuan tersebut ke pihak Amerika Serikat Yang menggambarkan Dewan Banteng sebagai barisan anti-komunisme Pihak Dewan Banteng telah memperoleh ribuan pucuk senjata Dari dana hasil penjualan sumber daya alam dan bantuan tunai asing Yang ditambahkan lagi oleh pengiriman senjata langsung dari Amerika Serikat Dalam wawancara-wawancaranya Sumitro menyampaikan tuntutan-tuntutan dari Dewan Banteng Semakin lama tuntutan dan ancaman Sumitro terhadap pemerintah pusat semakin keras Dan pada tanggal 2 Februari tahun 1958 Sumitro di Jenewa mengancam kemungkinan pecahnya perang saudara Yang menurutnya akan menggulingkan Soekarno dalam 10 hari saja Pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dideklarasikan di Padang Pada tanggal 15 Februari tahun 1958 Di bawah pimpinan Syarifuddin Prawira Negara selaku Perdana Menteri Dan Sumitro dijadikan Menteri Perdagangan dan Komunikasi dalam Kabinetnya Keesokan harinya pada tanggal 16 Februari Soekarno memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh PRRI termasuk Sumitro Tidak lama setelah PRRI dideklarasikan Pemerintah pusat telah berhasil merebut kembali kota-kota besar seperti Padang dan Pekanbaru Setelah jatuhnya Bukit Tinggi, Syarifuddin menunjuk Sumitro menjadi pelaksana tugas Menteri Luar Negeri Dan menempatkan Sumitro di Maradu beserta kelompok permesta Sumitro tidak setuju dengan deklarasi Republik Persatuan Indonesia Oleh pihak PRRI di Sumatera pada bulan Februari tahun 1960 Karena ia tidak menyukai bentuk negara federal Dan enggan bekerjasama dengan kompok pemberontakan negara Islam Indonesia Setelah penumpasan PRRI, Sumitro memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri Keterlibatan Sumitro dalam PRRI menyebabkan pengucilan bekas murid-muridnya di Universitas Indonesia Termasuk banyak mahasiswa yang telah belajar ke luar negeri Setelah Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto Sejumlah bekas murid Sumitro seperti Wijoyo Niti Sastro, Muhammad Sadli, dan Emil Salim Ditunjuk sebagai menteri atau penasehat dalam pemerintah Soeharto menugaskan Ali Murtopo untuk memulangkan Sumitro ke Indonesia Dan Ali bertemu dengan Sumitro untuk membujuknya pulang ke Bangkok pada bulan Maret tahun 1967 Sumitro pun setuju untuk pulang Dan ia kembali secara rahasia pada pertengahan tahun 1967 Karena kekhawatiran pemerintah akan simpatisan order lama Kemudian Sumitro diangkat menjadi menteri perdagangan dan industri dalam kabinet pembangunan pertama Pada tanggal 10 Juni tahun 1968 Sebagai Menteri Perdagangan dan Industri di era Orde Baru Sumitro mengimplementasikan sejumlah kebijakan dagang yang bertujuan untuk mendorong ekspor atau menekan impor produk tertentu Sebagai contoh Sumitro mendirikan beberapa badan yang mengatur kualitas dan ekspor komunitas kopi dan kopra Sembari melarang ekspor karet alam berkualitas rendah untuk mendorong hilirisasi industri karet Sumitro juga mendorong pengurangan impor barang konsumsi dan peningkatan impor barang modal Dan biar masuk ditingkatkan sebagai pendapatan pemerintah Kabinet pembangunan pertama ini juga mencangkup mafia Berkeley Sekumpulan ekonomi yang belajar di universitas-universitas barat dan sebagian pernah menjadi murid Sumitro Selain sebagai memperindak, Sumitro juga menjadi salah satu penasihat ekonomi Suharto Sumitro sering dianggap sebagai ekonomi Indonesia paling berpengaruh Baik selama periode Orde Lama maupun pada masa Orde Baru Setelah tidak lagi menjabat menteri, ia mulai khawatir akan struktur fundamental ekonomi Indonesia di bawah Suharto Meskipun industrialisasi berjalan cepat, Sumitro melihat munculnya kepentingan-kepentingan yang menguasai sejumlah industri Dan tidak setuju dengan kebijakan dagang pemerintah yang dianggapnya terlalu proteksionis Ekonomi Indonesia pada masa itu dianggapnya rapuh dan hanya terlihat kuat di permukaan Meskipun pengaruhnya dalam pemerintahan sudah turun drastis Ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah seperti program mobil nasional Timor dan para pemburu Rente Setelah krisis finansial Asia menghantam Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 Sumitro menyalahkan korupsi dan institusi-institusi nasional bermasalah atas kerasnya dampak krisis tersebut di Indonesia Dr. Sumitro Joyohadik Kusumo meninggal dunia di rumah sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 9 Maret tahun 2001 dalam usia 84 tahun Ia sudah cukup lama menderita penyakit jantung dan penyemitan pemburu darah Sesuai wasiatnya agar dimakamkan dengan cara dan di tempat sederhana Sumitro pun diguburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak Itulah sekelumit kisah dari Dr. Sumitro Joyohadik Kusumo yang merupakan ayah kandung dari Prabowo Subianto Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton